Halo dan selamat tahun baru. Buat saya, tahun 2020 adalah tahun yang... apa ya, mungkin bisa dibilang tak terduga. Tahun lalu, pada pergantian tahun, saya berada di Jogja, dan itu adalah malam yang cukup menyenangkan. Ketika saya kembali ke kamar hotel dan menyalakan televisi, siaran langsung memberitakan banjir yang terjadi di ibu kota. Itu baru beberapa menit dari pergantian tahun. Saya pun berharap, mudah-mudahan, itu bukanlah pertanda buruk. Bulan berikutnya, mulai tersebar cerita tentang seseorang yang makan sup kelelawar di Cina. Bagaimana rasanya masakan kelelawar itu? Ternyata rasanya dahsyat. Satu kota di Cina sampai ditutup selama musim dingin karena pandemi dari virus yang dibawa kelelawar itu. Apakah saya peduli? Agak sulit. Pada saat itu, saya sedang sibuk merapikan kafe kecil yang saya rimpis. Kemudian kafe mulai dibuka dengan menawarkan kopi seduh, minuman dingin, puding segar, dan cookies kering dengan rasa dark coklat. Dampak dari pandemi itu pun mulai terasa. Sampai beberapa minggu berlalu, tidak ada pengunjung yang datang. Perjalanan kaki yang lewat pun semakin lama semakin sedikit. Saya pun mendaftarkan kafe kecil ke online delivery. Pendaftaran belum lengkap. Aturan untuk menutup tempat usaha pun berlaku karena penyebaran virus yang belum terkendali. Aturan itu disebut PSBB. Virus apa itu? Itu adalah virus dari sup kelelawar yang dimakan oleh si orang Cina. Nama virusnya COVID-19. Virus itu diidentifikasi pada tahun 2019 tapi menyebar di sini baru mulai tahun 2020. Bagaimana dengan usaha saya? Kafe kecil itu pun ikut tutup. Jenuh berada di rumah, saya pun mulai membuat channel YouTube ini. Judulnya tentu saja terinspirasi dari tujuan mental saya pada saat itu untuk tetap hidup. Itu belum sampai setengah tahun pertama. Kegagalan demi kegagalan terjadi. Apa yang saya takutkan di awal tahun menjadi kenyataan. Itu adalah petanda buruk. Ini adalah tahun yang sulit. Lebih sulit dari apa yang pernah saya lalui selama hidup saya. Lebih jauh lagi, kondisi ini membuat sedikit banyak secara hidup saya berubah. Saya terbiasa membeli keperluan kafe di toko bahan makanan. Sekarang, hal itu semakin sulit dilakukan dengan toko-toko yang menutup akses pengunjung. Saya tidak lagi bisa masuk dan melihat-lihat untuk mencari barang. Sebagai solusinya, mereka membiarkan pengunjung mengantri di depan toko dan menyebutkan barang yang akan dibeli. Kemudian staff mereka akan mengambil barang tersebut. Antrian di depan toko, menurut saya, membuat saya akan lebih terekspos pada kerumunan. Selain itu, barang yang ingin saya beli juga kadang-kadang sedang tidak ada. Hal ini menyebabkan akhirnya saya lebih sering berbelanja secara online. Belanja secara online memudahkan saya membandingkan harga dan beralih ke seller ketika produk yang dicari sedang kosong. Ini juga membuat saya lebih banyak melakukan transaksi dengan e-wallet. Selain itu, sekarang banyak toko offline yang juga menerima pembayaran dengan e-wallet. Dengan demikian, saya menyisihkan lebih banyak dana di e-wallet dan lebih sedikit uang kertas di dalam dompet. Selain itu, kondisi saat ini membuat saya menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah dan memakai masker ketika berada di luar rumah. Dengan demikian, saya cenderung lebih sering memakai celana yang nyaman baik di rumah maupun ketika berpergian. Celana seperti ini menggunakan karet untuk mengunci posisinya di bagian pinggang. Dengan demikian, kalau saya membawa terlalu banyak barang di dalam kantong, maka celana ini akan jadi lebih kurang nyaman dipakai. Anyway, masker nggak ada hubungannya secara langsung sih, tapi tren memakai masker ini membuat saya semakin sulit dikenali. Jadi nge-mall juga nggak perlu pakai masker. Jadi nge-mall juga nggak perlu pakai pakaian yang super lapi kayak dulu juga pakai celana santai saja. Toh, nggak ada yang tahu itu saya. beberapa tahun yang lalu, kadang-kadang saya melihat teman yang membawa uang dengan dijepit oleh sejenis klip. Itu disebut money klip. Kelebihannya tentu saja karena ini lebih sederhana dan lebih ringan. Kekurangannya adalah kartu-kartu harus ditaruh di tempat terpisah. Beberapa tahun lalu, saya menemukan dompet ini dengan fitur klip dan tempat kartu. Sebenarnya, ini adalah dompet yang salah beli karena tergoda oleh potongan harga. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba memakai dompet seperti ini. Ini adalah dompet lama saya. Menurut saya, dompet ini cukup baik dengan menyediakan tambahan halaman untuk menyimpan kartu dan tempat koin. Tambahan halaman dan tempat koin. Seiring pemakaian, kedua bagian ini semakin jarang saya pakai. Seperti dilihat ini kosong, nggak ada kartu, nggak ada kartu, tempat koin pun juga ikut kosong. Kenapa? Saya semakin jarang mendapat uang koin karena pembayaran dilakukan secara digital pakai e-wallet. Jadi, tempat koin tidak banyak terpakai. Saya juga tidak punya banyak kartu yang sering dipakai. Kartu yang jarang dipakai, lebih sering saya taruh di bagian pinggir dompet supaya tidak membingungkan. Sekarang, dompet yang saya pakai ini berisi 6 lembar uang kertas dan 9 kartu. Total tingginya sekitar 2,7 cm dan beratnya sekitar 119 gram. Ini adalah dompet yang akan saya pakai. dompet ini dari luar terlihat seperti dompet biasa. Akan tetapi, kalau dilihat di bagian dalamnya, tidak ada tempat untuk uang kertas maupun uang logam. Dengan hilangnya 2 fitur itu, saya harap dompet ini akan jadi lebih ringan. Secara fitur, dompet ini memiliki tempat untuk 8 kartu, 4 di kanan dan 4 di kiri dan sebuah klip. Uang kertas akan diselipkan pada klip ini. Secara kasat mata, dengan perubahan ini, dompet yang saya bawa akan lebih ringan tanpa mengurangi apa yang biasa saya bawa dalam dompet lama saya. Setelah saya pindahkan isi dompet lama saya ke dalam sini, sekarang tingginya jadi sekitar 2,1 cm dan beratnya jadi sekitar 105 gram. Hmm, sepertinya tidak banyak perubahannya. Anyway, saya akan coba pakai ini selama seminggu dan semoga perbedaannya menjadi lebih terasa. Sedikit kekhawatiran saya adalah bahkan dengan dompet yang lebih ringan pun, caranya saya masih akan sering merosot. Terima kasih telah menonton. Saya Adi, ini adalah Stay Alive Official Channel. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.